Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat keluarga Indonesia Pemirsa Setia Temang TV dimanapun Anda berada Senang sekali kita dapat berjumpa kembali Dalam program acara keluarga sehat Seperti biasa selama 60 menit ke depan Kami akan menyuguhkan berbagai informasi teraktual Di bidang kesehatan Dan program acara ini merupakan hasil kerjasama Antara Temanggung TV Dengan ikatan bidan Indonesia cabang Temanggung Di episode kali ini kami sudah siapkan Satu tema spesial yaitu terkait Pelayanan berkualitas bidan gelima Dan untuk membahas tema ini Saya sudah hadirkan tamu spesial Di studio 2 Temang TV Kita sambut bersama Ibu Riwuk Widayati Sarjana terapan ke bidanan Assalamualaikum Ibu Riwuk Waalaikumsalam Baik terima kasih Ibu Riwuk sudah bersedia hadir Bersama kami berbagi berbagai ilmunya nanti Untuk pemirsa di rumah Khususnya hari ini tentang Bagaimana pelayanan berkualitas Dihadirkan oleh bidan gelima Nah perlu saya perkenalkan terlebih dahulu Ke pemirsa di rumah Bahwa Ibu Riwuk ini merupakan Distrik Manager Bidan gelima Ibi Cabang Temanggung Langsung saja kita akan membahas Bincang-bincang tentang tema kita hari ini Ibu Riwuk Sebelum kita mendalami terkait bidan gelimanya Mungkin pemirsa di rumah Banyak masyarakat awam Juga perlu tahu terlebih dahulu Sebenarnya apa saja wemenang dari Bidan di bidang kesehatan Untuk wemenang bidan Di bidang kesehatan itu Sudah tertuang di dalam Permenkes nomor 28 Itu pasal 18 Dimana wemenang bidan itu Adalah melayani Kesehatan ibu, anak Kesehatan reproduksi dan pelayanan kami Jadi sebenarnya sudah jelas sekali ya Dibinisi dari bidan Termasuk untuk voksinya Jadi masyarakat tidak perlu bingung lagi Rancu lagi membedakan antara bidan Perawat dan juga Tenaga medis yang lainnya Iya, betul Nah ini terkait bidan delima Apa sebenarnya dimaksud dengan bidan delima Dan apa bedanya sih dengan bidan yang bukan bidan delima Bidan delima itu adalah Lambang atau merk Atau brandednya Bidan Yang memberikan pelayanan secara berkualitas Yang sesuai dengan standar Pelayanan Yang standar pelayanan yang berkualitas Yang telah diakui secara nasional Tentunya ini tidak berarti bidan yang belum bidan delima Ini tidak berkualitas pelayanannya Kemudian apa yang membedakan antara bidan Yang sudah dinyatakan berstatus bidan delima Dengan yang belum menjadi bidan delima Oke Pak Bagus Untuk keistimewaan bidan delima Itu selain memberikan pelayanan yang berkualitas Yang diakui nasional tadi Itu juga mendapatkan sertifikat khusus Dari IB Pusat Dan seorang bidan delima selalu mencari ilmu terbaru Untuk meningkatkan pelayanannya Guna kepuasan Guna peningkatan kualitasnya Kepada pelayanan kesehatan reproduksi Dan pelayanan kapi Sesuai berkaitan dengan item satu tadi Jadi diakui secara nasional ya Tersertifikasi secara nasional Dan bersertifikat Oke Nah kemudian yang dirasakan langsung oleh masyarakat Para pasien dan juga mungkin ibu hamil Dan ibu yang akan melahirkan ini Apa yang membedakan antara pelayanan di bidan delima Dengan yang belum bidan delima Seperti tadi saya sebutkan Bahwa bidan delima itu memberikan pelayanan yang berkualitas Sehingga masyarakat apabila datang ke bidan yang sudah bidan delima Dia akan merasa nyaman Puas Karena mendapatkan yang terberkualitas Dan ibu terbaru seperti itu Oke Nah ini apa sebenarnya sih ibu-ibu Tujuan dari pemerintah kemudian mencanangkan adanya program bidan delima ini Tujuannya itu ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB Kemudian kebanggaan profesi bidan itu sendiri Kemudian mengembangkan kepemimpinan bidan dan masyarakat Dan meningkatkan cakupan angka pelayanan kesehatan reproduksi dan KB Nah ini kriterianya apa saja kemudian Yang kemudian dianggap layak atau seseorang berstatus bidan delima ini harus mencakup kriteria apa saja Oh iya bidan Untuk di bidan delima kriterianya itu berdasarkan prakualifikasi atau penilaian awal Seperti itu Dimana yang dinilai adalah Vaskesnya atau tempatnya praktek Secara fisik ya Iya fisiknya Kemudian bagaimana dengan pencegahan infeksi Pencegahan infeksinya Kemudian konselingnya Kemudian perawatan, pelayanan, kehamilan sampai dengan bersalin dan nifas Dan KB-nya seperti itu Jadi aspeknya sangat menyeluruh ya Menyeluruh dan jelas Dari tadi ada fisik bangunan ruang prakteknya Mungkin dari bidan ini tersendiri Kemudian bagaimana kemampuannya berkomunikasi Betul Konseling Hingga tadi Sampai skill pelayanannya Oke skill pelayanannya Jadi ketika Anda di rumah mungkin di lingkungan sekitar Anda ada praktek bidan yang sudah memasang status bidan delima Ini artinya Anda tidak perlu lagu-lagu dengan pelayanan yang diberikan Karena sudah dijamin memuaskan juga menghadirkan kenyamanan yang sudah terstandarisasi secara nasional Nah kemudian apakah semua bidan ini bisa menjadi bidan delima atau seperti apa mekanismenya seorang bidan ini dipilih menjadi bidan delima Sebenarnya semua bidan itu bisa menjadi bidan delima Asalkan dia memiliki nilai minimal 75% yang ternilai Ada pun nilai itu apa yang dinilai atau diakui Ya tadi seperti yang saya sebutkan yaitu bagaimana dengan FAS Kes fisiknya Bagaimana dengan konselingnya Bagaimana dengan pelayanan hamil bersalin sampai dengan nifasnya serta konselingnya Dan itu juga tertuang ada belangko istilahnya belangko atau yang tertulis yaitu supervisi fasilitatis Supervisi fasilitatif itu nanti ada nilainya dia Kalau sudah 75% bisa menjadi bidan delima seperti itu Artinya ini berangkat dari kesadaran bidannya masing-masing Artinya ada proses mendaftarkan diri atau ini dipilih oleh misalkan IBI atau mungkin dari Dinas Kesehatan atau sebagainya Karena sudah tertuang tadi ada fisik kan Tadi saya sebutkan fisik Jadi yang sudah merasa dirinya bisa itu mendaftar Jadi seperti itu Jadi berangkat dari inisiatif bidan masing-masing Berangkat masing-masing kemudian di prakualifikasi atau awal itu tadi Kemudian sampai titik akhirnya divalidasi dan dinyatakan lulus oleh IBI dan UPBD Untuk Temanggung sendiri Bu Riwuk sudah sebanyak apa ya persentase keberadaan bidan delima di wilayah Kabupaten Temanggung Untuk Temanggung itu baru 35% Karena apa? Karena untuk bidan masih ada yang itu menempati PKD gitu Jadinya karena ada struktur fisiknya juga yang belum mendukung Itu kemungkinan belum berminat untuk maju seperti itu Jadi angka 35% ini masih dianggap relatif rendah ya dibanding daerah lain? Oh enggak, ya ada juga yang sudah 50% ada 70% Tapi masih ada juga yang 10% tadi Untuk Temanggung masih tengah-tengah seperti itu Dan apakah di setiap kecamatan sudah ada bidan delima di teman-teman? Nah berangkat dari keinginan tadi seperti yang Pak Bagus tanyakan Contohnya disini yang melosok ada yang terpelosok di kecamatan Kaloran di Saplorot itu Itu bidan desainnya dia sudah bidan delima padahal Wah di pelosok saat penilaian kami tim itu ya wow Ternyata di kita yang kota, Temanggung kota pun Ada yang seharusnya dia sudah bisa menjadi bidan delima Tapi belum siap untuk maju Seperti itu Jadi persebarannya juga belum rata ya Belum ada di semua kecamatan Harapannya ini menjadi motivasi juga untuk seluruh bidan Agar kemudian meningkatkan kepercayaan dirinya Sehingga semakin banyak lagi bidan delima di sekitar kita Khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung Sehingga pelayanan untuk masyarakat juga semakin meningkat Betul Pak Kusik Baik, nanti setelah ini kita masih akan dalami lebih jauh bersama Ibu Riwo terkait Bagaimana pelayanan berkualitas oleh bidan delima khususnya di daerah kita Untuk itu tetap bersama kami Karena kami masih akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini Baik, pemirsa masih bersama kami di program acara keluarga sehat Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Ibu Riwo Widayati Distrik Manager Bidan Delima Ibi Temanggung Terkait tema kita hari ini yaitu pelayanan berkualitas bidan delima Jadi di segmen sebelumnya Ibu Riwo sudah menjelaskan apa sebenarnya secara definisi bidan delima itu ya Kemudian juga dijelaskan tadi bahwa ternyata inisiatif ini bersumber dari para bidannya masing-masing Untuk kemudian mendaftarkan diri Nah bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi seorang bidan delima? Prosesnya seperti apa Ibu? Untuk menjadi seorang bidan delima itu diawali dengan prakualifikasi Atau pendaftaran awal, kemudian mengikuti perkambangan keterampilan, pengetahuan Dan titik akhirnya validasi seperti yang terkait dengan awal Dimana nanti ditentukan oleh Ibi Jadi tetap ada pelatihannya terlebih dahulu ya sebelum penilaian Jadi penilaian seperti itu Prosesnya membutuhkan waktu berapa lama biasanya ini? Dari pendaftaran hingga akhirnya nanti berhak menyandang gelar atau status bidan delima? Setelah itu tadi validasi 75% Angka itu kita kirim ke PC Jadi ke PD PC mengirim ke PD Provinsi Kemudian setelah itu kita mendapat balasan layak Dengan nilai itu baru bidan delima itu dikukuhkan Dan yang mengukuhkan adalah Ibi Provinsi Biasanya kita bersamaan dengan hari ulang tahun Ibi Pak Jadi prosesnya bisa dikatakan selama kurang lebih satu tahun Untuk dari pendaftaran sampai Biasanya misalnya Ibi nya itu HUT Juni Kita sebelumnya sehingga tidak sampai satu tahun Ya tiga bulan sudah bisa Oh sampai tiga bulan saja Kemudian tadi dijelaskan juga oleh Bu Riwo Ada standarisasi yang berlaku untuk bidan delima ini Poin-poin standarnya apa saja yang harus diperhatikan oleh para bidan delima Agar sesuai standar nasional Standarnya itu tadi kembali titik awalnya yaitu bagaimana Faskesnya Karena faskes disitu juga tertuang jelas sekali Ada ruang tunggu, ruang periksa, peminimal dua tempat tidur seperti itu Kemudian pencegahan infeksinya juga ditandaskan juga Harus standar sesuai yang terbaru Jadi tidak pencegahan infeksinya betul-betul harus diperhatikan Seperti itu kemudian konselingnya ada ruangan Seperti itu kemudian pemeriksaan hamil bersalin nifas sampai dengan persalinannya Seperti itu Oke Nah ini penilaian standarisasi ini dilakukan oleh siapa? Apakah ibi cabang atau oleh ibi provinsi atau bahkan di ibi nasional pusat? Oh ya Untuk penilaian standarisasi itu dilakukan oleh ibi dan fasilitator bidan 5 Jadi bidan 5 mempunyai yang namanya fasilitator Dan itu tertuang di dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 Fasilitator ini dari mana sumbernya? Untuk fasilitator ini sebelum menjadi fasilitator mereka sudah ada pelatihan pak bagus Di ibi provinsi Dengan latar belakang juga bidan atau? Dengan latar belakang dia harus sudah menjadi bidan 5 Oh baik Seperti itu Jadi ada baik ibi dan berkolaborasi juga dengan pihak fasilitator ya Iya betul Untuk kemudian melakukan standarisasi Serutin apa kemudian pengecekan standarisasi ini di setiap lokasi praktek dari bidan 5? Setelah tadi saya bilang bahwa sudah dikukuhkan tadi Itu 3 bulan ke depannya untuk memantau pelayanan kualitasnya Itu dipantau oleh fasilitator bidan 5 Kemudian mereka kan ada laporan hasilnya Hasilnya itu PC kemudian PC itu di tingkat kabupaten Kemudian selanjutnya dikirim ke provinsi untuk mengetahui tingkat kepatuhannya Tingkat dan hambatannya bisa dianalisa Selanjutnya 6 bulan sekali Tetapi untuk 6 bulan sekali kita tidak semuanya baru random atau acak dulu Nah yang rutin adalah 1 tahun sekali Yang dilakukan oleh fasilitator bersermah dengan PC ibi Pengurus ibi Itu serentak dilakukan keseluruh Iya tapi terjadwal seperti itu Karena kita juga terdampak dengan baju kita ibi Tapi kita juga masih jam kerja masih punya tangan Jadi kita kadang setelah habis jam kerja Ya Pak Bagus Pulangnya juga sampai sore-sore Apalagi pas ke itu pelorot itu disakaloran Wow Iya Seperti itu Oke jadi tidak perlu khawatir pemirsa Setiap 1 tahun sekali Para bidan 5 ini juga kemudian dipantau kembali Apakah kemudian masih bisa menjaga standarisasinya dengan baik Sehingga ketika Anda perlu memeriksakan diri atau berobat di bidan 5 masing-masing tidak perlu khawatir Karena kualitasnya insya Allah senantiasa terjaga Nah apakah kemudian ketika seorang bidan 5 sudah dikukuhkan Jadi seperti yang Muriwo jelaskan Status bidan 5 nya bisa dicabut ketika akhirnya dinilai standarnya tidak memenuhi syarat Betul sekali Bidan 5 itu bisa dicabut selama dia tidak memenuhi standar layanan yang ditentukan Seperti itu Jadi prosesnya juga ada mungkin dari teguran dan sebagainya ya Ya betul Makanya ada itu tadi kunjungan aca itu yang 6 bulan itu kalau ada sesuatu seperti itu Kita fasilitator yang bergerak seperti itu Nah ini kemudian jenis-jenis pelayanannya apa saja yang tersedia untuk masyarakat ini di praktek bidan 5 ini Oh ya untuk jenis-jenisnya sesuai kewenangan Jadi kita tidak melenceng dari yang tadi saya sebutkan yaitu Pelayanan kesehatan reproduksi Kemudian pelayanan ibu, anak, persalinan, bayi baru lahir, anak prasekolah Kemudian masa interval, klimaksterium, dan minopause Seperti itu Jadi untuk anak bisa dilayani ya Ya karena itu sudah tertuang di dalam itu Jadi ketika di desa-desa Anda ada anak yang memiliki keluhan kesehatan Anda bisa sebagai solusi terdekat adalah berkunjung ke bidan 5 terdekat ya Sebelum akhirnya misalkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih lanjut Oke nah kemudian alat-alat jenis-jenis kontrasepsi apa saja yang dilayani di praktek bidan 5 ini Iya untuk jenis-jenisnya itu ada non-MKGP ya Yang non-MKGP itu yang non-metode kontrasepsi jangka panjang Yang non itu suntik pil kondom Sedangkan yang MKGP atau yang metode kontrasepsi jangka panjang itu yang bisa dilayani di bidan 5 IUD dan implan Karena MKGP masih ada dua lagi Pak Bagus Yaitu MOW yang terkenal dengan medis operatif wanita atau tubetomi Dan MOP atau medis operatif pria atau vasektomi Nah itu yang harus di rumah sakit Karena harus dengan dokter spesialis of skin tentunya yang lebih handal dan terlatih Seperti itu Jadi untuk MOW dan MOP ini bahkan di puskesmas juga belum bisa terlayani Ketika akhirnya ada masyarakat yang datang ke bidan 5 dan meminta untuk adanya tindakan MOW dan MOP ini artinya bidan bisa merujuk ke rumah sakit Iya dengan dasar pelayanan konselingnya Ya tadi kita sebutkan kan ada konseling Seperti itu Oke jadi dari penjelasan Bu Ibu tadi sudah cukup banyak sebenarnya layanan yang tersedia ya Masyarakat bisa memilih dari sekian banyak tadi layanan khususnya jenis-jenis kontrasepsi yang tersedia di bidan 5 Tidak perlu khawatir Anda bisa memanfaatkan juga momen konselingnya Sehingga bisa memilih jenis kontrasepsi yang tepat untuk Anda dan pasangan Anda Oke dan kelebihan dan kekurangan dari kontrasepsi hormonal ini karena tadi kita sudah menyangkut kontrasepsi disingkung oleh Ibu-Ibu ini Mungkin masyarakat perlu dipahamkan juga kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis kontrasepsi tadi Apa saja ini kelebihan dan kekurangan dari jenis kontrasepsi hormonal Bu? Iya untuk yang hormonal tadi sudah saya sebutkan adalah suntik pil dan implan Untuk kelebihan pil yang kontrasepsi pil itu kelebihannya tidak mempengaruhi kesuburan Kemudian bisa mengurangi nyeri haid juga bisa mengurangi kanker seperti itu Tetapi ada juga kekurangannya pil itu sendiri atau katakanlah efek samping itu untuk pil itu tidak semua ibu bisa minum pil Karena untuk ibu menyusui bisa menghampat apabila minum pil yang keliru Kemudian juga untuk kekurangan pil itu bisa timbul flek Kemudian perdarahan ringan dan sakit kepala tetapi tidak membahayakan Kemudian untuk keuntungan suntik dan implan itu sama Yaitu bisa digunakan oleh ibu menyusui Kemudian untuk kekurangannya atau efek samping dari suntik itu penambahan berat badan Kemudian yang lainnya sama seperti pil tadi Ya ada flek, ada perdarahan sedang dan sakit kepala yang tidak membahayakan Kemudian untuk implan sama kekurangannya yaitu pola haid yang tidak teratur Yang lainnya juga ada flek, juga ada perdarahan ringan dan juga sakit kepala tetapi yang tidak membahayakan Seperti itu Nanti kita akan lanjutkan lagi beriwet tapi kita harus rehat terlebih dahulu Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Baik Pemirsa kembali bersama kami di keluarga sehat Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Ibu Riwu Widayati Distrik Manager Bidan Delima Ibi Temango Terkait tema kita hari ini yaitu pelayanan berkualitas Bidan Delima Tadi sudah sampai penjelasan Ibu Riwu terkait kelebihan dan kekurangan dari jenis kontrasepsi hormonal Tadi ada pil, suntik dan juga implan yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Tentunya ini juga perlu diketahui masyarakat melalui fasilitas counseling ya Dengan berkonsultasi langsung dengan para Bidan Delima Masyarakat bisa tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis kontrasepsi yang bisa dipilih Karena tadi ada salah satu contoh kekurangan ada yang bisa mempengaruhi penampilan seperti itu Karena kemudian berat badan bisa bertambah tentunya ini perlu diketahui juga risiko-risiko seperti ini Nah kemudian kita menginjak ke jenis kontrasepsi selanjutnya yaitu yang non-hormonal Apa saja nih kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis kontrasepsi yang non-hormonal? Yang non-hormonal itu IUD kemudian MOP, MOI Kemudian dan kondom, kondom kan bukan Nah untuk kelebihan kondom itu bisa mencegah penyakit kelaming Ya seperti itu Tetapi kerugiannya itu bila pemakaian kurang pas otomatis terjadi kegagalan hamil Seperti itu sama banyak yang ada juga yang alergi pakai kondom tersebut Kemudian untuk IUD itu keuntungannya adalah efektif Efektif karena jangka panjang Kemudian kekurangannya itu mence-nya bertambah lama Waktunya panjang lama dan banyak keluar darahnya Dan kadang ada radang panggul Kemudian untuk MOI itu efektif karena sudah medif operatif wanita MOI seperti itu juga efektif karena juga sudah di medif operatif pria Dan perlu diingat untuk MOI itu tidak mempengaruhi ejakulasi Seperti itu Nah ini terkait tadi ada Apa di sebelum IUD ini kan ternyata ada efek samping bahwa pendarahan di saat height ini lebih banyak Ya lebih banyak dan lebih lama Jadi ini satu hal yang wajar saja ya Artinya tidak perlu khawatir berlebih ketika seorang ibu kemudian menggunakan kontrasepsi IUD Dan ketika height akhirnya pendarahannya lebih banyak dari biasanya ini tidak perlu khawatir ya Pada saat pemasangan tentunya Bidan Dilima sudah menerapkan konselingnya Jadi di saat mana ada titik menuju Yuna Merah Ibu itu insya Allah sudah kembali ke Bidan Dilima tersebut Nah kembali ke pembahasan awal dimana dijelaskan oleh Bu Riwo Insya Allah pelayanan yang disediakan oleh Bidan Dilima ini lebih berkualitas Lebih menghadirkan kenyamanan untuk masyarakat dibanding Bidan-Bidan yang mungkin belum Bidan Dilima Ini kemudian apakah dari segi kualitas saja ini lebih baik Apakah kemudian dari segi tarif ini juga artinya lebih tinggi dari Bidan yang belum Bidan Dilima Bu Riwo? Oh ya Perlu diketahui ya Pak Bagus Untuk Bidan itu kita mempunyai ikatan Bidan Indonesia Mempunyai kepengurusan dan mempunyai aturan-aturan yang ada Sehingga sampai tarif pun ikatan Bidan Indonesia itu mengeluarkan tarif minimal Seperti itu Sehingga seorang Bidan itu menarik atau tarif tersebut minimal dari standar yang ditentukan dari IBI Prinsipnya jangan sampai kurang dari tarif Istilahnya seperti itu Untuk tarif minimal ditentukan artinya untuk tarif maksimal memang tidak ditentukan Tidak ditentukan kita minimalnya Jadi memang walaupun memang ada fakta di lapangan ketika kualitas diberikan lebih baik Tentunya tarif juga mengikuti tapi dipastikan ada aturan yang berlaku Ada aturannya tetap kita pakai standar minimal yang dikeluarkan oleh IBI Seperti itu Apakah kemudian bisa dilayani juga dengan BPJS ini untuk pelayanan di Bidan Dilima Bu Riwo? Ya untuk Bidan Dilima itu tergantung di praktek mandiri Bidan itu sendiri Pak Bagus Jadi apakah Bidan itu MOU dengan dokel atau MOU dengan puskesmas Seandainya dia MOU pelayanan BPJS tetap bisa dilayani Jadi bukan berarti di semua Bidan Dilima kemudian BPJS tidak berlaku ya selama Bidan Dilimanya sudah bekerja sama Iya betul Dengan BPJS dengan dokter keluarga BPJS tetap bisa berlaku di Bidan Dilima Kita menayangkan tayangan ini tentunya sebagai usaha edukatif ke masyarakat Dan salah satunya juga kepada para Bidan di seluruh Indonesia Untuk agar kemudian menyukseskan sama-sama program Bidan Dilima ini Untuk kemudian menggerakkan masyarakat dan juga khususnya para Bidan agar semangat lagi Untuk tadi yang mungkin baru 30-an persen di temangkung bisa semakin meningkat dalam waktu dekat Ini perlu disadarkan oleh Bu Riwo sepertinya ini Manfaat apa saja sebenarnya yang bisa dirasakan ketika program Bidan Dilima ini terwujud di masyarakat Baik untuk bidannya sendiri maupun untuk masyarakatnya Untuk bidannya sendiri itu Karena Bidan Dilima itu sudah diakui ya Sudah diakui di organisasi Sudah diakui di masyarakat Karena memang memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar mutu pelayanan Itu sehingga untuk masyarakat sendiri merasa nyaman Mencari karena dengan pelayanan yang diberikannya Seperti itu Jadi tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga ya Dan puas yang jelas Jadi ketika Anda Bidan kemudian berhasil berstatus Bidan Dilima Tentunya kepercayaan masyarakat akan meningkat pada pelayanan Anda Dan akhirnya insya Allah nanti akan meningkatkan kunjungan juga ke praktek Bidan tersebut ya Bu Jadi kalau untuk kunjungan untuk Bidan Dilima itu Titik-titiknya adalah kualitasnya Mas Bagus Bukan kuantitas Jadi yang penting yang datang kita layani dengan pelayanan berkualitas Jadi bukan inputnya tapi outputnya yang diperhatikan Bukan kuantitasnya Jadi banyak tapi tidak hanya kuantitas kan Itu bukan ciri dari Bidan Dilima Seperti itu Nah tadi faktanya di Temanggung sendiri baru 30 atau 35% Ini apakah ada kemudian target dari IBI Jabang Temanggung ini Untuk meningkatkan persentase ini Kalau Anda mungkin bisa jelaskan berapa tahun lagi diperkirakan Paling tidak bisa 50% ya Bu Baik Pak Bagus Ini terkait dengan target itu Sebenarnya memang kita sudah paling enggak 50-50 Jadi saat ini baru tahun ini Kita mengirim dua fasilitator baru untuk kita latih Dengan harapan dua fasilitator tersebut bisa mengrekrut anggota baru lagi Seperti itu Jadi nanti tahun depan ada HUTIB Insya Allah ada pengukuhan lagi Peningkatan lagi Peningkatan setelah ada pengukuhan Apakah ada kendala yang dirasakan Bu Riwudan Kawan-kawan sejawat ini terkait jumlah prosentase ini Misalkan ternyata minat Para bidan-bidan yang ada di Temanggung ini masih belum begitu besar untuk menjadi bidan deli Ya untuk minat yang kurang itu terkendala dengan prakualifikasi Tadi yang sudah saya sebutkan Kemudian lagi karena merasa kalau tidak melayani persalinan itu bukan praktek Seperti itu padahal hanya suntik KB pun itu sudah praktek Seperti itu Untuk itulah nanti perlu dikembangkan Didekati oleh fasilitator yang kami kirim kemarin Seperti itu Jadi prakualifikasi ini menjadi salah satu kendala ya Yang menjadi momok ya Apa yang bisa membuat prakualifikasi ini kok begitu menjemukannya Sehingga orang males Ya itu karena ada itu tadi kan ada vaskes Yang itu vaskes tempatnya kan Ya agak ribet ya pempersiapannya Iya kalau secara prakualifikasi kan itu harus ada Yang pertama tempat parkir Terkendala juga kan gitu Walaupun kita kadang sudah lentur Oh iya cukup lah sama nomontor medun boleh gitu Itu kemudian harus ada tempat konseling Kemudian ada dua tempat tidur Padahal sekarang kadang ada yang persalinan kita refer ke puskesmas Seperti itu Toilet juga mungkin sudah disediakan Iya sendiri ya itu Ada tempat PI juga sendiri Seperti itu Tidak campur dapur keluarga dan lain-lain Baik nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Riu Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di keluarga sehat Baik Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program acara keluarga sehat Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang mengenai pelayanan berkualitas bidan delima bersama Ibu Riu Midayati Distrik Manager Bidan Delima Ibi Cabang Temangku Nah kita tadi sudah sampai di apa saja kemudian fasilitas yang tersedia di bidan delima Ibu Riu Midayati Kemudian ketika masyarakat akhirnya tertarik dari penjelasan Ibu Riu Midayati untuk mencari keberadaan praktek bidan delima ini Ciri atau tanda dari praktek bidan delima yang bisa dilihat masyarakat seperti apa ya? Ya baik Begini Pak Bagus Seorang bidan apabila membuka praktek di depan rumahnya mungkin masyarakat tahu ya ada bidan siapa itu kan? Ada pelang Ada pelang ya Itu cirinya kalau dia sudah bidan delima, bidan itu bawahnya ada pelang lagi Yaitu bidan delima seperti ini Ada logo bidan delimanya Ada pelangnya lagi di bawahnya Oke Jadi sudah kelihatan sekali Jadi kelihatan sekali Anda bisa melihat mencari pelang bidan dengan logo bidan delima ya Betul Ketika ingin memang mencari pelayanan dari bidan delima Tentunya dari penjelasan Briwo tadi banyak nih masyarakat yang penasaran seperti apa sih kualitas dan kenyamanan yang dihadirkan di praktek bidan delima Nah apakah kemudian masyarakat dari desa tertentu bisa kemudian dilayani oleh bidan delima dari desa yang lain? Boleh Karena prinsipnya pelayanan itu kan tergantung klien itu masyarakat itu inginnya kemana mencari pelayanannya kemana Seperti itu tidak ada yang menyatakan tidak boleh harus di desa itu Seperti itu Jadi terbuka ya Ketika masyarakat mendapati desanya kok belum ada bidan delima Iya Dan penasaran ingin mendapati kualitas pelayanan bidan delima Masyarakat bisa tidak masalah keluar ke desa lain ke wilayah kecamatan lain Bahkan ketika memang ingin mencari bidan delima khususnya praktek bidan delima ini Nah kemudian kita tidak menutup fakta bahwa di masyarakat kita ini bidan masih menjadi andalan untuk solusi kesehatan di desa, di masyarakat, di lingkungan masyarakat Ini ketika pasien umum kemudian berobat ke bidan delima apakah juga bisa dilayani? Iya Pada prinsipnya seorang bidan delima itu memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan Namun dimana seorang bidan harus memberikan pelayanan dalam kondisi kedaruratan Bidan tetap sebatas kewenangan dan memberikan pertolongan pertama saja Jadi batasannya adalah sebatas pertolongan pertama Kegawat daruratan apa saja yang masuk kriteria bisa dilayani oleh bidan delima? Bidan delima contohnya kan ada yang di desa misalnya kayak Florot tadi yang saya sebutkan coba bagus Kemudian tengah malam kan jauh dokter Otomatis dia akan lari ke bidan karena masyarakat tetap sebagai tumpuhan adalah bidan desa atau bidan yang ada di desa Atau bidan iya Sehingga kita hanya yang pertolongan pertama saja Kasihlah hanya paracetamol Selanjutnya silahkan besok ke dokter atau ke puskesmas seperti itu Jadi sifatnya adalah membantu pertolongan pertama agar masyarakat setidaknya keluhannya bisa teratasi Teratasi Sebelum akhirnya bisa merisakan diri ke fasilitas kesehatan Ke fasilitas yang berwenang selanjutnya Oke baik Kemudian tadi sudah terkait pasien umum Sekarang karena bidan tentunya yang paling menjadi objek adalah ibu hamil Betul Ini pelayanan untuk ibu hamil apa saja yang tersedia selama masa kehamilan 9 bulan Harus berapa kali seperti itu Yang dimaksud ya betul Ini untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan itu memang minimal 4 kali Jadi saat trimester pertama itu minimal 1 kali yaitu di usia kehamilan 1 bulan sampai dengan 13 minggu Kemudian trimester kedua 1 kali juga yaitu usia kehamilan 14 minggu sampai dengan 27 minggu Kemudian trimester ketiga itu 2 kali yaitu di usia kehamilan 28 minggu sampai 41 minggu seperti itu Pemeriksaannya apa saja ini kemudian yang dijalani untuk 4 kali kunjungan ini oleh ibu hamil ibu? Ya untuk pemeriksaan di bidan 5 Bidan 5 memberikan pelayanan yang standar yaitu dengan 10T Ya kita kerennya dengan pelayanan 10T Ya otomatis ibu itu setiap periksa ditimbang berat badannya Kemudian diukur tekanan darahnya Kemudian diukur lengkar-lengkar Lengan yang kiri Kemudian TT nya bagaimana statusnya perlu dikasih apa tidak Tapi tetap harus dilihat riwayat sebelumnya Kemudian diberikan tablet tambah darah Diperiksa denyut jantung bayinya Posisi bayinya Tinggi bundus uterinya Kemudian Temu wicara Dan Dan counseling Seperti itu Ya Jadi ibu sudah menyinggung nih soal pil tambah darah juga ya Yang diperlukan juga oleh ibu hamil Kemudian apakah vitamin dan juga susu hamil ini diperlukan atau wajib? Jadi prinsipnya untuk ibu hamil itu wajib mengkonsumsi yang bersifat suplemen Vitamin masuk di dalam suplemen Jadi wajib ya Intinya suplemen Istilahnya seperti itu Kalau susu kadang Yang saya alami sendiri ya Orang desa bener-bener gak bisa masuk susu Karena gak pelina ya Gak pelina Ya terbiasa itu bisa digantikan dengan yang lain Yang sama istilahnya Kan susu ada kalsium nanti bisa ada Kan pil kalsium Atau sayur lain yang mengendul kalsium seperti itu Ya Jadi prinsipnya tetap vitamin Juga susu adalah suplemen Atau tambahan dari asupan gizi yang diperlukan Artinya tetap utama adalah bagaimana asupan dari makanannya yang dijaga ya ibu Riwo ya Iya Sayur mayur diperbanyak Iya Dan mungkin asupan-asupan lainnya juga Sebelum akhirnya nanti kepilihan susu yang tadi Iya Fakta dari ibu Riwo Ada Di lapangan banyak sekali yang tidak terbiasa ya dengan susu Iya Oke dan ini masih untuk edukasi bagi para ibu hamil nih Sebenarnya dari sudut mata bidan ini apa saja sebaiknya yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para ibu hamil ini Baik yang boleh untuk ibu hamil itu olahraga Kemudian mengkonsumsi vitamin seperti tadi itu Kemudian tetap mengerjakan kegiatan sehari-harinya Ya tetapi yang bersifat ringan Kemudian yang tidak boleh mengkonsumsi alkohol minuman keras atau obat yang dilarang Itu yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil Iya Olahraga jadi boleh saja selama olahraga ringan Boleh selama olahraga ibu hamil Apa saja nih yang masuk kategori olahraga ringan yang boleh untuk para ibu hamil? Jalan ya paling jalan gitu Kemudian kalau sudah di trimester yang memang ditentukan trimester 2 sudah boleh olahraga dengan senam hamil Seperti itu Tentunya hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ini juga perlu dari informasi dari para bidan itu sendiri Iya Artinya bagi anda ibu hamil Jangan kemudian melewatkan kesempatan tadi 4 kali kunjungan minimal ke bidan 5 Agar anda juga bisa menerima informasi seoptimal mungkin Apa saja yang kemudian aman dan tidak aman dilakukan selama anda hamil Jadi apakah kemudian ketika lebih dari 4 kali kunjungan juga diperbolehkan? Boleh Boleh Sangat boleh Rata-rata kenyataannya per bulan Ideal Ibu hamil Walaupun minimal 4 kali rata-rata hampir rutin per bulan ibu hamil pada periksa Iya Dan itu tidak masalah karena juga demi kebaikan ibu dan kandungan Iya Dan sambil evaluasi ibu itu sendiri bagaimana konsumsinya yang sudah di counseling di awal seperti itu Oke Tadi sudah terkait masa kehamilan dan sekarang kita kembali lagi ke KB ini ibu Jarak kehamilan yang disarankan ini sebenarnya yang aman ini antar kehamilan berapa tahun sih? Ya baik Sebenarnya itu ada rumus gitu ya yang sudah tren sekali di rumus kita adalah 20, 2, 3, 35 20 diharapkan pertama kali melahirkan ibu itu Kemudian 2, 2 anak lebih baik Kalau BKWBN dulu kan 2 anak cukup tetapi kalau sekarang sudah berubah 2 anak lebih baik Kemudian 3 adalah jarak kehamilan anak 1 dan ke 2 Dan 35 adalah stok melahirkan Oke Jadi itu rumusnya ya Iya 20, 2, 3, 35 3, 35 Iya Oke itu jadi rumus yang perlu diingat-ingat jika lewat bisa di rumah Baik pemirsa kita masih ada satu segmen lagi untuk itu jangan kemana-mana Masih bersama kami di keluarga sehat Baik pemirsa masih bersama kami di keluarga sehat kita sudah sampai di penghujung acara episode kali ini Tapi saya masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk Ibu Riwuk Widayati Sarjana Terapan Kepidanan Distrik Manager Bidan Delima Ibi Cabang Temanggung Tentunya terkait tema kita hari ini yaitu pelayanan berkualitas Bidan Delima Tadi Ibu Riwuk sudah menjelaskan bagaimana tips-tips untuk para ibu hamil Ketika memeriksakan diri khususnya ke para Bidan Delima yang ada Kemudian masih melanjutkan bahasan yang tadi Ibu Riwuk Oh iya Persiapan apa saja kemudian yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh para ibu hamil Khususnya merencanakan kemudian nanti jarak antar kehamilannya setelah selesai persalinan Persiapannya adalah yang pertama adalah yang jelas persiapan mental dan finansial Kemudian konsultasi di SOG Kemudian konsumsi asam folat Kemudian konsumsi gizi yang baik Kemudian jangan depresi Kemudian mencatat saat menstruasi Saat menstruasi dicatat untuk mengetahui masa suburnya dia itu kapan Seperti itu Kembali lagi nanti ke rumus ya ibu ya 20, 2, 3, 35 Jadi setelah nanti melahirkan artinya diberi jarak 3 tahun Dan jenis-jenis kontrasepsi apa yang tersedia Anda bisa berkonsultasi langsung ke para Bidan Delima di sekitar Anda Nah ini kemudian apakah Bidan Delima ini melayani persalinan Bidan Delima Oh iya Untuk persalinan itu sudah tertuang di dalam undang-undang dan undang-undang kebidanan dan Permenkes Intinya Bidan itu boleh menolong persalinan Tetapi di halangan terbanyak sekarang Oh Bidan kok enggak boleh nolong yang sekarang di rumah Kan seperti itu Pak Bagus Itu karena ada yang sudah komitmen di tingkat buskesmas Kemudian untuk ANC-nya atau perisah hamilnya di Bidan Saat persalinan kita refer ke paskes tingkat 1 di buskesmas Tapi prinsipnya bagi yang masih menolong tidak salah Karena tertuang ada di undang-undang dan Permenkes kebidanan Boleh seperti itu Jadi lasiknya memang prosesnya seperti itu ya Iya Kunjungan konsultasi selama kehamilan dilakukan di Bidan Iya Dan memang karena aturan yang berlaku kemudian persalinan di paskes Maaf saya luruskan itu bukan aturan tetapi komitmen bersama Oh komitmen Iya tapi ada juga yang masih melayani itu tidak salah Boleh karena mereka dengan tenaga lain dalam artian Bidan yang tidak belum bekerja itu Dia sebagai tenaganya kemudian diuruskan juga surat izin prakteknya Sehingga saat dia kerja ada yang di rumah prakteknya seperti itu Itu jadi boleh iya Karena tadi ada Permenkesnya ternyata Iya ada Permenkesnya ada undang-undangnya Dilindungi secara hukum ketika Bidan melindungi Menolong ibu yang ingin melahirkan di praktek rumahnya Iya seperti itu Ini karena kita sudah sampai di penghujung acara Bu Ibu Mungkin Bu Ibu bisa memberikan himbawan kesimpulan untuk para pemirsa di rumah Khususnya terkait tema kita hari ini Bagaimana mengajak pemirsa untuk kemudian percaya Meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan Bidan Delima khususnya Dan juga bagaimana meningkatkan juga kepercayaan diri para Bidan Agar bisa segera meningkatkan prosentase jumlah keberadaan Bidan Delima di wilayah kita khususnya Ya untuk himbawan Untuk himbawan kepada ibu hamil Ya ada motonya Apakah Bidan ku sudah Bidan Delima Ya itu bahasa dari kami Ya karena sudah kami bahas panjang lebar tadi Ya intinya yang pelayanan berkualitas Jadi untuk ibu hamil Tanyakan pada diri sendiri Apakah Bidan ku sudah Bidan Delima Itu yang menanyakan diri sendiri bagi pasien itu Seperti itu Sehingga silahkan kalau belum mencari yang berlogo Bidan Delima Agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas Lebih berkualitas Untuk para bidannya sendiri Ibu mungkin ingin memotivasi teman-teman sejawatnya Agar segera menyusul menjadi Bidan Delima Ya Saya mohon itu memang teman-teman itu sebenarnya sudah tahu Cuma untuk majunya aja yang belum kerentek Kerentek ya Kerentek sarannya orang Jawa itu kerentek itu Sehingga nanti insya Allah Dua fasilitator terbaru akan bergerak sudah kita bagi peranting Jadi peranting temanggung ada Paraan dan candi roto kita akan bergerak Untuk menyambut hari ulang tahun ibi Tahun depan semoga sudah ada penambahan pengukuhan Seperti itu Kita doakan bersama Makanan ini juga menjadi manfaat untuk masyarakat semuanya Dan kita masih prihatin sebenarnya ya Bu Riwo Bahwa saat ini kondisi pandemi Covid-19 juga belum Berakhir Walaupun memang kita sudah mencanangkan adanya era new normal Tapi tentunya ini masih perlu kewaspadaan tingkat tinggi Untuk seluruh elemen masyarakat Kemudian untuk praktek Bidan sendiri apakah ada pengaruhnya ini Seperti apa perbedaan antara pelayanan dan juga Fasilitas yang tersedia selama masa pandemi ini dengan sebelumnya Ya untuk masa pandemi ini Untuk Bidan untuk pelayanannya Karena tadi sudah saya sebut diatas bahwa pelayanan ada antara lain konseling Sehingga kita tetap melayani bayi WA dengan metode terbaru sekarang banyak itu Jadi ibu-ibu hamil bisa mengurangi kontrol rutinnya Tetapi bisa dengan lewat WA Keluhan dan lain-lain Seperti itu Jadi yang dihimbau sebaiknya memang kontrol secara langsung tetap muka di Nah Jadi untuk yang kontrol rutin dikurangi Seperti itu Kemudian bagi yang mau presa ke dokter itu sebaiknya WA dulu Agar tidak terlalu menunggu lama dan tidak berkerumun orang banyak Tetap pakai masker Kalau keluar rumah Apalagi periksa Dan hand sanitizer Seperti itu Jadi walaupun memang himbauannya adalah sebisa mungkin pertemuan fisik Walaupun itu dalam rangka konsultasi dikurangi Menutup kemungkinan ada fasilitas juga berupa layanan melalui media sosial Jadi dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia Pasien masih tetap bisa berkonsultasi dengan para bidan Ataupun juga dengan dokter spesialis kandungan Apakah benar juga bahwa ibu hamil termasuk yang rentan ya terhadap Covid-19 ini ibu? Artinya tipsnya seperti apa ini agar ibu hamil tetap aman selama masa kehamilannya? Ya itu tadi kontrol rutinnya dikurangi Kemudian pakai masker hand sanitizer Kalau ke dokter tetap mendaftar dulu Karena dokter spesialis di temanggung kan rame-rame semua ya Dan bahkan dibatasi Ya misalnya dokter A itu sehari hanya melayani 40 Sehingga ibu itu harus cepat-cepat mendaftar dulu Sehingga kalau sudah terdaftar nomor berapa dia datangnya kan tidak terlalu awal Sehingga tidak menumpuk di situ Seperti itu Jadi karena ibu hamil termasuk balita dan juga lansia adalah kategori yang termasuk rentan Artinya para ibu hamil tentunya harus menjaga secara ekstra keamanan dirinya Salah satunya tadi meminimalisir Perjumpaan tatap muka fisik dengan siapapun Bahkan ini untuk urusan konsultasi kesehatan selama kehamilan Apalagi dengan hal-hal urusan lain yang tidak menyangkut kesehatan Tentunya harus bisa membatasi dirinya Baik terima kasih banyak Bu Riwo atas penjelasannya Semoga tadi apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Amin Dan semoga kita bisa melanjutkan lagi dengan perjumpaan di sesi selanjutnya ya Bu Riwo ya Iya Nanti kita tunggu lagi tema lain dari Bu Riwo Iya Baik dan ketika nih masyarakat di rumah ada yang ingin langsung bertatap muka dengan Bu Riwo Bu Riwo bisa ditemui di mana ini mungkin praktek pribadi ini Saya bekerja di Puskesma Serjo Sari Oke Pering Surat ya Bu Iya Pering Surat Kemudian praktek saya di Desa Pering Surat Oke Depan Koramil itu masuk Iya kerajaan Jadi warga Desa Pering Surat tidak perlu khawatir sudah ada bidang lima nih ternyata di Desa Pering Surat ya Depan Koramil ya Depan Koramil masuk iya Oke baik Ini akhirnya saya dan segera pun yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian anda semua di rumah Terima kasih pula dengan Ibi Cabang Temanggung yang sudah berkontribusi pada episode kali ini Nantikan terus keluarga sehat dengan tema dan tamu lain yang tidak kalah menarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat keluarga Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati